Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teks berkolom seperti yang ada di koran Oke langsung saja ke tutorialnya kita buka dulu Microsoft Word nya nah disini saya sudah menyiapkan teksnya ini saya akan buat seperti yang ada di koran teks berkolom Oke yang pertama kita blok dulu teksnya judulnya enggak usah Nah kalau kalian ingin mengeblok teks begini kalian tidak perlu begini ya di seleksi kebawah tapi kalian cukup taruhkan kursornya kemudian kalian tekan ctrl shift sama nd ya bukan n n e n d ctrl shift nd nah maka akan ter blok semua atau terblok ke bawah setelah itu kita rapihkan dulu paragrafnya kanan kiri nah kemudian kita pilih layout nah kalau kalian menggunakan versi yang lama itu peg layout ya tulisannya langsung ke kolom nah disini kalian bisa memilih berapa kolom Nah biasanya di koran itu ada yang dua kolom kadang juga ada yang tiga ya Nah kita menggunakan yang dua kolom Nah maka kalian bisa lihat ini sudah seperti yang ada di koran Nah kalian juga bisa menambahkan garis di tengah ini disini kan ada tidak ada garisnya ya kita bisa menambahkannya caranya ke kolom kemudian ke merkolom kalian centang yang lin betwen ini ya lain betwen nah bisa kalian lihat disini contohnya kemudian di oke nah ini selera kalian yang mau ditambahkan atau tidak Nah untuk selanjutnya biasanya akan kalau di koran kalau ditulisan begini itu ada huruf besar di depannya ya di sini ada satu huruf besar nah cara membuatnya kita blok dulu satu huruf kemudian ke insert pilih yang cari ini ya drop cap nah pilih drop cap kita klik saja kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan ada dua ya ada drop pad ada juga in margin margin kita gunakan yang drop pad juga ada drop cap option ya kita klik saja Nah kita bisa memilih disini nah ini bisa kalian lihat ada angka ini berguna untuk berapa baris ya yang akan kita gunakan saya disini ada tiga nah ini adalah nanti jaraknya jarak antara huruf satu huruf dengan ya baris yang lainnya saya menggunakan 0,5 kita oke nah ini tadi 0,5 itu jarak dari sini ke sini ya Nah kalau ini hurufnya kurang besar atau kurang sesuai kalian sesuaikan saja disini saya coba perbesar menjadi 55 ini sesuaikan saja ya sampai sesuai kalian juga bisa geser-geser kalian juga tinggal klik saja kemudian klik di sini nah ini bisa kalian sesuaikan Nah mungkin itu aja ya tutorial kali ini jika kalian masih mengalami kendala silahkan tuliskan saja di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and dan lagi nahin dan knot�ounce kiedy ya ahorita survive ya 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 ya